selamat siang, malam, sore, dan pagi kebalik dong urutannya, pagi dulu ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat petang kebalik lagi oke, kebalik lagi kita ke channel Mohi Media kebalik dong, ini channel terbaru kami oh betul, kita punya program terbaru, namanya apapun Zah? Ngobrol-ngobrol Mohi Media kita mau bahas apa nih kali ini? pokoknya berita terviral di akhir-akhir ini nih pokoknya bagus lah beritanya lah oke, berarti kita bahas yang lagi viral di minggu ini ya? iya oke, ada apa nih beritanya? nah ini dari itu ya, kompas.com nah judulnya nih pengakuan bocah pendaki yang hilang 5 hari di Gunung Guntur, ditemukan selamat wow bocah asal Garut yang hilang di Gunung Guntur, Jawa Barat selama 6 hari mengaku tidak merasa malam dan ada 3 perempuan yang menyiapkan makanan untuknya tak hanya itu, Muhammad Gibran Arashid, 14 tahun warga kampung Cintangtu, desa Cintangtu, kecamatan Pengantik itu juga mengaku tak pernah melihat warga dan tim Sar yang mencarinya nah cerita Gibran itu sempat terekam video sesaat setelah berhasil dievakuasi tim Sar Gabungan nah video ini nih Bu Esi yang viral di media sosial lantaran ceritanya tuh si Gibran ini tuh tidak merasakan malam padahal dia tuh menghilang selama 6 hari tapi dia ngerasa gak pernah malam harusnya ada 5 malam ya harusnya iya iya ada 5 malam aku merasakan 1 malam aja lama banget ya iya ini sampai 6 malam dan dia gak merasakan hanya merasakan selama siang saja, selama sehari gitu loh dan yang lebih itunya lagi dia merasakan ditemani oleh 3 sosok perempuan wow siapa itu ini wow siapa ini dan dia itu selama 5 hari pasti orang kalau gak makan 5 hari aja itu udah udah itu ya Bu sakit ya iya mungkin orang lapar itu juga mungkin karena sugesti juga ya eh saya pagi belum makan nih lapar lapar tapi kalau lupa gak makan gak apa tapi karena dia rasanya siang aja oh aku baru menghilang beberapa jam doang kok jadi aku gak merasa lapar gitu mungkin sugestinya gitu juga tapi 3 sosok perempuan tadi itu ngasih makan ke dia jadi selama dia itu tuh dikasih makan dia makan apa gak? makan katanya dikasih makan nasi sama ikan tapi kabarnya kayak kucing ya jangan ejek tapi jangan dikucingin ya jadi gini aku punya ini nih jadi kalau orang tersesat nih bawa ke alam alam apa? sana lah ya sana ya dengan berbeda berbeda alam gitu kan begitu dia ditawarkan makanan terus dia makan kabarnya nih katanya katanya dia gak akan balik lagi ke dunia kita dunia manusia jadi ya bener si Gibranin tadi saya ditawarkan makanan tapi saya merasa gak kenal nih sama 3 perempuan ini jadi gak dimakan gitu loh alhamdulillahnya seperti itu jadi dia masih bisa tertolong nih sama juru kunci di sekitar itu ditolong sampai selamat ya tapi selama dia hilang tuh kan dia ngerasa satu hari padahal timsar dan juru kuncinya kan sudah melakukan pencarian itu kan 6 hari ya bu jadi dia dia selama itu tuh gak lihat timsar warga warga disitu ya warga disitu dan dia gak lihat selama 6 hari mungkin dibutuhkan dengan cinta cintanya sama 3 cewek tadi ya terus nih bu S.I. tau gak kalau Noki awar si Gibran itu kenapa bisa hilang gitu itu tadi dia lagi sama rombongan tiba-tiba dia diajak sama orang yang gak dikenal ditawarkan makan begini-begini sampai akhirnya di saat diajak itu sudah berbeda alam lagi jadi dia gak lihat kita kita juga gak lihat dia gitu loh ya kan nah ini sangat menarik sekali ya bu di era digital 2021 ini ada masih ada hilang jadi mau gak mau kita kan harus percaya dong percaya gak sih percaya gak percaya sih soalnya aku sendiri gak pernah hilang nanti ada yang sedih ada yang cari nanti jadi kan gak percaya aku aja gak pernah gitu tolong dong jadi mau dipernahin gitu oke deh kita sebagai manusia kan kita mau gak bangun nih harus percaya kan dengan hal-hal yang seperti itu hal gaib jin setan dan lain sebagainya kita mempercaya akan adanya itu adanya dunia lain selain dunia kita gitu nah kalau eh sih sendiri nih pernah gak punya pengalaman spiritual gitu yang sama kayak di Gibran ini kayaknya pernah deh menarik nih jadi waktu itu di sekolah juga sih sekolah sini ya sekolah SMK Mamadia 1 Semarang dong ternama ternama iya jadi waktu itu petang maghrib-manghrib gitu ya yang pertama kali lihat itu salah satu guru juga disini jadi dia lihat bayangan itu di ruang PKK jadi bayangannya kalau dilihat dari luar kayak gini foto KTP gitu tapi kan itu bayangan jadi kan kita hitam gitu terus dia ada teman kan itu ada bayangan ada bayangan ada bayangan terus kita datengin tuh kita datengin pelan-pelan gitu pelan-pelan itu apa kira-kira apa terus kita buka kan pintunya pelan-pelan cekret cekret ternyata apa apa itu bukan kendang itu gak pengalaman itu waduh eh tapi cekret itu ada lagi ini beneran ini beneran oke awas kalau pernah ini beneran ini pengalaman aku sendiri oke di sekolah juga waktu itu waktu itu terketang juga maghrib-maghrib waktu itu kebetulan saya lagi gak sholat lagi halangan jadi teman-teman yang lain naik ke lantai dua ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat maghrib saya dibawa sendirian tuh di kantor iya terus tiba-tiba saya terdengar suara gitar jangan-jangan Pak Haji tuh yang main gitu gak ada orang jadi gitarnya tuh ada di pojokan saya di depan saya sendirian terus saya yakin saya sendirian tiba-tiba terdengar suara cerong seperti itu masa gitar ada cerong soalnya kayak gitu terus seketika saya lihat ke belakang bagaimana tahu ekspresi saya masyarakat ini bisa main gitar juga gak yakin gak yakin paling ibrit kok tau sih lari lagunya gila lari ke masjid gak jadi halangan iya gak ada teman-teman nyalain udah nunggu sesuatu itu pengalaman sih pengalamannya kalau saya tuh gak pernah ya bu gak tahu kalau emang saya itu emang gak dipilih untuk tahu atau emang gak peka gak pernah alhamdulillah gak pengajian jangan pernah gitu ya dan gak berminat untuk menikmati itu tidak untuk dinikmati menurut saya jadi detik news ini hilang di gunung guntur bocah pendaki sempat video call or two wow Muhammad Gibran Arashid 14 tahun hilang misterius saat pendaki gunung guntur orang tua mengungkap interaksi terakhir sebelum bocah pendaki itu menghilang alam surahman 45 tahun ayah Gibran mengatakan anaknya itu terakhir kali menjalin komunikasi dengan dia dan ibunya Winnie 47 tahun pada Sabtu 18 September sore waktu itu anak saya dalam pendakian dia video call ujar alam kepada wartawan alam mengatakan pendakian ke gunung guntur tersebut merupakan kegiatan mendaki kedua yang dilakukan anaknya sebelumnya Gibran pernah mendaki gunung Sagara galut beberapa waktu yang lalu Gibran minta izin 3 bulan lalu beda banget pas ke Sagara kok saya gak penang ya pas ke gunung guntur ini katanya berarti kan gini virasat orang tua itu kan peka banget ya anaknya jadi mungkin waktu pambil itu dia udah merasakan kok ada yang ganjel mungkin gitu ya peka banget terus apa namanya itu tadi kan sempat video call iya betul katanya katanya jadi sebelum hilang itu dia video call dulu tadi sore tadi bilangnya sore itu sempat video call terus tiba-tiba dia hilang gak bisa dikontak lagi selama 6 hari itu wow sekali sekali oke itu dia tadi berita news di minggu ini ya viral itu katanya mungkin bisa buat pelajaran juga buat teman-teman yang mau medagi gunung jangan pernah hilang jangan pernah hilang jangan pernah hilang jangan pernah menghilang apalagi menghilang saat sakit sayang-sayangnya jangan aduh oke kita kembali ke obrol-obrol di season berikutnya dengan berita yang sangat menarik oke dadah terima kasih telah menarik